Halo anak-anak, sudah siap ke sekolah? Pasti, seragam sudah tersedia rapi, sarapan dan bekal sudah tersedia. Disiapkan dengan baik oleh dia yang sayang dan berhatian kepada kalian. Yuk, kita perhatikan cerita hari ini. Mama, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus akan mengirimkan roh kudus untuk para murid. Apakah roh kudus juga untuk kita, Mama? Iya, Miko, roh kudus selalu siap menolong kita yang sayang Tuhan Yesus. Hmm, ada pengalaman indah. Ambil buku itu, Miko, yang berjudul Pas Sekali. Ini, Mama, bagaimana ceritanya, Ma? Gadis ini bernama Pria. Dan untuk bergerak, Pria selalu ditemani kursi roda. Ibu, aku, aku gemetar. Aku takut masuk ke sekolah baru itu, Bu. Tenang, Pria. Masuklah. Tuh, Bu Guru Ali sudah menunggumu. Iya, Bu, dadah. Selamat datang, Pria. Ayo. Ibu Ali antar kamu bertemu teman-temanmu di kelas. Aku takut, Bu Ali. Selamat pagi, anak-anak. Ini Pria. Dia akan menjadi teman sekelas kalian. Murid-murid menyambut Pria dengan ramah. Mere memanggil Pria untuk duduk di dekatnya. Mereka belajar bersama sampai waktu istirahat tiba. Sini, Pria. Ikutin aku. Lihat. Ini toilet yang pas untukmu. Wow. Mereka belajar bersama. Mereka belajar bersama. Ada toilet untuk yang berkursi roda. Keren. Pas untukku. Ayo. Ikuti aku lagi, Pria. Kita ke lapangan bermain. Wah. Wah. Semua jalannya gampang untuk kursi roda. Ia. Ia, Pria. Ia, Pria. Kita bermain basket yuk. Tangkap bola ini. Masukkan ke keranjang. Hmm. Hmm. Ya. Aku bisa. Bagus, Pria. Merah. Terima kasih ya. Semua tadi menyenangkan. Aku tidak sangka bisa melakukan banyak hal dengan kursi rodaku ini. Itu karena sekolah ini dan kamu pas sekali, pria. Begitu ceritanya, Miko. Kamu lihat, yang dialami pria itu adalah karya roh kudus. Roh kudus tidak membiarkan pria takut terus. Roh kudus memberikan pimpinan melalui orang tua, guru, teman, bahkan orang yang baru dikenal. Roh kudus itu roh penolong, roh kebenaran. Miko, ambil alkitabmu. Ini mah. Buka dan baca Yohanes 16 ayat 13a. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mah, jadi Miko harus percaya roh kudus akan selalu membimbing Miko. Benar, Miko. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengirimkan roh kudus untuk membimbing hidup saya. Tolong saya untuk menjadi penolong bagi keluarga dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat beraktifitas dan selamat berbuat benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.